Intro Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu serta Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Kita patut mengucap puji syukur kehadirat Tuhan kita Oleh karena sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk menikmati kasih karunianya Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dianukrahi nafas kehidupan Dan kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Rabu 21 Agustus 2024 Landasan kita dalam aktivitas kita pada pagi hari ini Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan Dan sebelum itu mari kita berdoa Bapak kekal dalam kerajaan sorga Segala syukur terima kasih kami panjatkan kehadiratmu Atas kasih kebosaranmu Tuhan kepada kami Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Menikmati segala berkat Tuhan Sebagaimana yang boleh kami rasakan masing-masing pada pagi hari ini Bapak di surga memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Kami rindu membaca dan merenungkan firman kebenaranmu Kiranya Tuhan memampukan kami, menolong kami Sehingga firman yang kami dengarkan pada saat ini Akan menjadi pedoman, petunjuk dalam kehidupan kami Dalam langkah kami Sebagaimana anak-anak kekudusan Tuhan Allah Bapak dalam surga Layakkan kami untuk menerima firmanmu Ampuni salah dan dosa kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini Terambil dari 1 Raja-Raja 8 Ayat 1 sampai 21 Berbunyi demikian Tabut perjanjian dipindahkan Dan kemuliaan Tuhan memenuhi baik suci Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel Dan semua kepala suku Yakni para pemimpin puak orang Israel Berkumpul dihadapannya di Jerusalem Untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan Dari kota Daud yaitu Sion Maka pada hari raya di bulan Etanim Yakni bulan ketujuh Berkumpul dihadapan Raja Salomo semua orang Israel Setelah semua tua-tua Israel datang Maka imam-imam mengangkat tabut itu Mereka mengangkut tabut Tuhan Dan kemah pertemuan Dan segala barang kudus Yang ada dalam kemah itu Semuanya itu diangkut oleh imam-imam Dan orang-orang lewi Tetapi Raja Salomo Dan sekena para umat Israel Yang sudah berkumpul dihadapannya Berdiri bersama-sama dengan dia Di depan tabut itu Dan mempersembahkan kambing domba Dan lembu sapi Yang tidak terhitung Dan tidak terbilang banyaknya Kemudian imam-imam Membawa tabut perjanjian Tuhan itu Ketempatnya Di ruang belakang rumah itu Di tempat maha kudus Tepat di bawah sayap kerup-kerup Sebab kerup-kerup itu Mengembangkan kedua sayapnya Di atas tempat tabut itu Sehingga kerup-kerup itu Melindungi tabut Serta kayu-kayu Pengusungnya Dari atas Kayu-kayu pengusung itu Demikian panjangnya Sehingga ujungnya Kelihatan dari tempat kudus Yang di depan Ruang belakang itu Tetapi tidak kelihatan Dari luar Dan disitulah tempatnya Sampai hari ini Dalam tabut itu Tidak ada apa-apa Selain dari kedua loh batu Yang diletakkan Musa Kedalamnya Di gunung horib Yakni loh-loh batu Bertuliskan perjanjian Yang diadakan Tuhan Dengan orang Israel Pada waktu perjanjian Perjalanan mereka Keluar dari tanah Mesir Ketika imam-imam Keluar dari tempat kudus Datanglah awan Memenuhi rumah Tuhan Sehingga Imam-imam Tidak tahan berdiri Untuk menjelenggarakan Kebaktian Oleh karena awan itu Sebab Kemuliaan Tuhan Memenuhi rumah Tuhan Pada waktu itu Berkatalah Salomo Tuhan telah menetapkan Matahari di langit Tetapi ia memutuskan Untuk diam Dalam kegelaman Sekarang Aku telah menderikan Rumah kediaman bagimu Tempat engkau menetap Selama-lamanya Kemudian berpalingrah Raja Lalu memberkati Seluruh jemaah Israel Sedang Segenap jemaah Israel Berdiri Ia berkata Terpujilah Tuhan Ala Israel Yang telah menyelesaikan Dengan tangannya Apa yang difirmankannya Dengan mulutnya Kepada Daud Ayahku Demikian Sejak aku membawa Umatku Israel Keluar dari Mesir Tidak ada kota Yang kupilih Di antara segala Suku Israel Untuk Mendirikan rumah Di sana Sebagai tempat Kediaman namaku Tetapi Aku telah memilih Daud Untuk berkuasa Atas umatku Israel Lalu Raja Melanjutkan Ketika Daud Ayahku Bermaksud Mendirikan rumah Untuk nama Tuhan Ala Israel Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Engkau Bermaksud Mendirikan rumah Untuk namaku Dari maksudmu Itu Memanglah baik Hanya bukanlah Engkau Yang akan Mendirikan rumah itu Melainkan Anak Kandungmu Yang akan Lahir Kelap Dialah Yang akan Mendirikan rumah itu Untuk Namaku Jadi Tuhan Telah menempati Janjinya Janji Yang telah Diucapkannya Aku telah Bangkit Menggantikan Daud Ayahku Dan telah Duduk Di atas Tahta Kerajaan Israel Seperti Yang Difirmankan Tuhan Aku telah Mendirikan rumah Ini Untuk nama Tuhan Ala Israel Dan telah Menyediakan Disana Tempat Untuk Tabut Yang memuat Perjanjian Yang telah Diadakan Tuhan Dengan Nenek Moyang Kita Ketika Mereka Dibawa Keluar Dari Tanah Mesir Amin Firman Tuhan Bapak Bapak Saudara Saudara Kekasih Tema Yang Kita Renungkan Bersama Sama Pada Pagi Hari Ini Yaitu Tempat Yang Kupili Inan Inan Tuhan Tuhan Kehadiran Dan Kediamannya Alalah Bagian Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dalam Sejarah Israel Baik Pada Era Perjalanan Kekanaan Maupun Ketika Mereka Telah Menjadi Satu Bangsa Dibawa Pemerintahan Raja-Raja Israel Pada Masa-masa Itu Kehadiran Tuhan Selalu Disimbolkan Dengan Taut Perjancian Yang Senantiasa Dibawa Oleh Kelompok Imam Dan Ditempatkan Dalam Tenda Khusus Sebagai Simbol Tempat Dia Berdiam Bapak Ibu Saudara Saudara Perikop Ini Dibagi Dalam Dua Bagian Yaitu Ayat 1-13 Yang Berfokus Pada Kehadiran Tuhan Dalam Baitnya Yang Telah Selesai Dibangun Dengan Membawa Masuk Semua Perlengkapan Kemah Pertemuan Bait Itu Sendiri Tidak Hanya Di Kibeon Tetapi Juga Di Kota Daud Salomo Mengumpulkan Para Tua-tua Kepala Suku Suku Dan Leluhur Orang Israel Untuk Beribadah Penabisan Bait Suci Awan Yang Memenuhi Rumah Tuhan Menjadi Penanda Kehadirannya Yang Membuat Imam Tidak Dapat Melanjutkan Kebaktian Bagian Kedua Yaitu Ayat 14-21 Yang Menegaskan Tentang Dasar Pendirian Bait Suci Yang Semula Telah Ditetapkan Tuhan Sendiri Salomo Menyadari Bahwa Dirinya Hanya Alat Tuhan Untuk Melakukan Pekerjaannya Tuhan Memilih Dan Menetapkan Kediamannya Bapak Ibu Sudara Kekasih Dalam Yesus Kristus Bait Allah Kini Tidak Ada Lagi Tetapi Tidak Berarti Tuhan Tidak Punya Tempat Berdiam Kediamannya Bukanlah Batu Yang Mati Sebaliknya Seluruh Kepenuhan Allah Berkenan Berdiam Dalam Yesus Kristus Dapat Dibaca Dalam Kolose 1 Ayat 19 Setelah Membangun Kerjanya Jemaat Adalah Kepenuhan Kristus Dalam Dunia Terdapat Dalam Efesos 1 Ayat 23 Yesus Merupakan Keselamatan Bagi Dunia Sebagaimana Allah Menyelamatkan Dan Membebaskan Israel Sementara Gereja Sebagai Kepenuhan Kristus Dalam Dunia Adalah Saksi Untuk Memberitakan Keselamatan Dari Tuhan Melalui Yesus Gereja Tidak Mencari Kemuliaan Dalam Dunia Tetapi Semata Mata Menjadi Alat Bagi Pekerjaan Di Tangan Tuhan Ruh Kudus Memampukan Kita Memahami Dan Melaksanakan Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Amin Bapak Ibu Mari Kita Menaikkan Doa Syukur Terima Kasih Bapak Atas Segala Waktu Yang Engkau Keroniakan Kepada Kami Sehingga Kami Boleh Membaca Dan Merenungkan Firman Biarlah Firman Yang Telah Kami Baca Renungkan Bersama Sama Boleh Mengambil Bagian Dalam Kehidupan Kami Sehingga Dapat Menjadi Dasar Dapat Menjadi Pedoman Dalam Setiap Langkah Kehidupan Kami Sebagaimana Anak-anak Kekudusan Tuhan Alapapadlam Surga Pagi Hari Ini Kami Datang Memohon Tuntunan Pemeliharaan Kepada Kami Semua Dalam Sepanjang Kehidupan Kami Dalam Sepanjang Hari-hari Kami Kedepan Dalam Pekerjaan Kami Tuhan Serta Berbagai Aktivitas Kami Pada Hari Ini Kami Mohon Tuhan Mempukan Kami Kami Mohon Tuhan Berkati Kami Sehingga Pekerjaan Kami Aktivitas Kami Kami Laksanakan Dengan Baik Dan Membawa Kemuliaan Untuk Nama Tuhan Alapapadlam Surga Kami Kami Mendoakan Anak-anak Kami Yang Masih Dalam Pertumbuhan Yang Masih Dalam Pendidikan Bahkan Yang Mencari Pekerjaan Tuhan Senantiasa Memberkati Mereka Memberikan Kekuatan Kesehatan Sehingga Dalam Keberadaannya pun Engkau Tuntun Selalu Engkau Berkati Selalu Dan Senantiasa Mengandalkan Tuhan Telak Mereka Akan Mencapai Apa Yang Mereka Impikan Apa Yang Mereka Dambakan Dan Harap Alapapadlam Surga Kami Juga Mendoakan Umatmu Yang Berada Dalam Kelemahan Tuduh Tuhan Engkau Yang Melawat Mereka Engkau Yang Akan Memberkati Mereka Sehingga Kelak Mereka Juga Akan Bersuka Cita Atas Kesembuhan Yang Mereka Rindukan Dan Peroleh Daripadamu Demikian Pun Umatmu Tuhan Lansia Engkau Pelihara Selalu Sebagaimana Engkau Menjaga Dan Menuntunnya Hingga Boleh Ada Sampai Sekarang Dan Sebagaimana Adanya Pada Saat ini Alapapadlam Surga Kami Juga Mendoakan Anak-anak Muda Yang Masih Mencari Pekerjaan Yang Masih Mencari Jodoh Tuhan Berkati Selalu Dan Tuhan Ajar Senantiasa Untuk Takut Dan Senantiasa Mengandalkan Tuhan Dalam Seluruh Kehidupannya Sebagai Anak-anak Muda Tuhan Alapapadlam Surga Sungguh Banyak Yang Akan Kami Ingin Mohonkan Kepada Tuhan Tetapi Kami Yakin Dan Percaya Sebelum Ada Dalam Hati Pikiran Kami Engkau Sendiri Telah Mengetahuinya Engkau Sendiri Yang Akan Merancangnya Yang Lebih Indah Untuk Kami Semua Karena Itu Tuhan Seluruh Kehidupan Kami Kami Serahkan Kedalam Tangan Kasih Dan Kami Mohon Kemampuan Tuhan Untuk Melakukan Semuanya Dalam Kasih Tuhan Ini Permohonan Kami Dalam Nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat Kami Amin Rumah Tuhan Teksting Kami